PEMBICARA 1 Dari 18 PSK, 7 dari Kabupaten Nganjuk, sementara 11 lainnya berasal dari luar Kabupaten Nganjuk, bahkan ada yang berasal dari Jawa Barat. PSK yang terjaring razia saat ini dilakukan pendataan dan juga pembinaan di kantor Satpol PP oleh petugas. Selain itu, PSK juga diminta membuat surat pernyataan untuk tidak bekerja lagi sebagai PSK dan mau pulang ke daerahnya masing-masing. PEMBICARA 1 Dimana pada malam hari ini setelah kami tangkap, kita hadakan pembinaan bersama-sama, sehingga harapan kami apa yang kita lakukan pada malam hari nanti sebagai acuan untuk teman-teman yang ada di eks-lokalisasi yang lain. Dari Satpol PP terus akan mengadakan operasi, tidak ada di kandangan aja tapi nanti tempat-tempat yang lain juga akan kami hadakan operasi. Sehingga nanti tujuan kami dari Satpol PP, khususnya dari pemerintah Nganjuk, dalam rangka pibas, prostitusi ini bisa tercapai. Satpol PP juga melibatkan petugas Komisi Pemberantasan AIDS Daerah KPAD untuk memberikan pembinaan akan bahaya penyakit yang disebabkan karena hubungan bebas. Ahmad Syarwani, CTV